Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif, secara deduktif ketetangga-ketangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Kemudian juga dengan keluarga inti, ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011, adiknya dan sebagainya. Dan terakhir berkomunikasi hanya bertang berapa bulan yang lalu. Jadi memang ini hampir sama dengan kejadian Kalindres, dengan keluarga inti jauh, kemudian anaknya ini, ini juga belum menikah, sama seperti Kalindres, umur 38 tahun belum menikah. Dan kami dari penyelidikan deduktif, ini cocok juga dengan hasil digital forensik ini ya, untuk cari tim lainnya kira-kira kapan waktu kematiannya. Kalau dari hasil penyelidikan deduktif, kami pereksa saksi dari pengantar galon, itu pada tanggal 25 Juli, itu masih menerima galon. Karena memang ini cukup, keluarga ini cukup saklek, jadi kalau galon gak diantar jam 8, jam 8 ke atas tidak akan diterima. Nah, ini pada tanggal 25 Juli masih menerima galon, tetapi satu minggu kemudian ya, pada tanggal 1 Agustus, di hari Selasa, selalu hari Selasa. Nah, ini pada saat diketok, tidak dibukakan lagi pintunya. Besoknya diketok, tidak dibukakan lagi. Hari Selasa berikutnya diketok, tidak dibukakan lagi. Kemudian, dicocokkan dengan surat, ini tertulis di tanggal 28 Juni, sedangkan file itu dibuat pada tanggal 29 Maret, diupdate pada, atau dimodifikasi file itu tanggal 27 Juli. Ini hampir sama. Namun ini masih dalam penelitian, oleh karenanya rekan-rekan sekalian, kita masih bekerja. Tim daripada laboratorium forensik sedang menganalisis olah TKP yang sudah dilakukan, sekalian, dua kali, bahkan nanti akan kita adakan lagi olah TKP, laju tata. Sampai kita benar-benar yakin apa yang terjadi di TKP. Termasuk yang terakhir kemarin, bersama Kabidokes, kita cari lagi, kok sampah di luar tidak ada, ternyata ada sampah di dalam yang ditemukan sisa makanan, termasuk roti yang masih utuh. Nah ini sedang kita teliti.